Intro Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Wabiyinasta'in ala umur dunia wad bin Wassalatu wassalam Wa ala asrofil ambiyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ala hullah wala kuwata illa billah Alihiladzim amabal Selamat malam semuanya para hadirin dan hadirat Jamaahnya Ustadz Jokol Joko Jori Joko Wartianto Semoga kita semua disini diberikan kesehatan Semua diberikan kebahagiaan Dan terutama nikmat berkah dan sukses Amin amin Ya mohon maaf karena saya telat masuk Pada malam ini kita berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari teman-teman dari OEC3 yang luar biasa Pandawa 5 ini yang nomor 4 nih, luar biasa, siapa ya nomor 4 itu Bima ya Insya Allah ini yang paling kuat mungkin ya diantara ini kuat fisiknya, kuat bisnisnya juga, mudah-mudahan juga kuat mentalnya dan bisa menguatkan kita semua yang ada disini juga, amin ya, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung mendengarkan pemaparan semoga semuanya bisa hadir disini 100% benar-benar hadir, jadi tidak meluputkan sedikit pun ilmu yang diberikan sama Mas Joko ini Mas Joko ini juga termasuk guru saya juga termasuk sahabat yang luar biasa dekat rumahnya rumahnya dekat aja tapi juga memang dekat segala-galanya ya Mas Joko ya ya oke ini kalau yang udah gak sabar mungkin kita kasih waktu sampai jam 21 20 atau 21 30 ya Mas Joko ya oke tanpa panjang lebar lagi kita sambut Mas Joko Bismillahirrahmanirrahim boleh sekalian olahraga jari mohon berkenan untuk jarinya dipencet di bagian bawah mungkin dari kotanya mana dan terdengar atau tidak ini jelas terdengar Masa Matunun Eva Wani Pratiwi Mbak Matunun sudah jelas ya oke beberapa Makassar jelas oke wih Makassar semua sekali pencet Makassar langsung Makassar semua nih Alhamdulillah ini forum yang insyaallah barokah ya karena yang membuka adalah guru saya jadi kalau biasanya yang MC adalah junior ini yang MC sebenarnya adalah guru saya jadi insyaallah kelasnya atau forumnya itu bukan forum yang biasa gitu kan kalau biasa kan saya MC ini beliau misalkan atau saya MC ini Mas Deddy saya MC ini Bu Lili itu biasa tapi kalau yang MC ini adalah guru saya sendiri berarti saya harus semangat gitu kan sebelumnya mohon izin karena kondisi kesehatan kurang mungkin suaranya nanti kalau memang kurang bisa dikoreksi di catajaran insyaallah saya benerin lagi tonnya ya semillah ini hari ini temanya sudah disiapkan oleh tim yang bantu saya nyiapin tadi nah apakah slide-nya sudah terlihat insyaallah sudah terlihat ya oke Mas Deddy maternon responnya ya jadi hari ini kenapa harus belajar rahasia bisnis yang tangguh tahan banting dan memang meledih saat pandemi karena memang why-nya dulu ya kalau belajar saya selalu diajar oleh Kang Aldi why-nya dulu kenapa kok harus belajar kenapa kok tidak tidur saja gitu kan kenapa kok tidak hadirnya kenapa harus seratus usian karena satu ilmu yang saya sampaikan malam-malam hari ini rangkuman bukan dari buku tapi dari ketika saya menimpa ilmu dari Kang Aldi Coach Ridwan Coach Fahmi Coach Budi Asisman Coach Dewa Coach Tung Desemwaringin Coach Ipo Santosa dan lain-lain macam saya rangkum jadi satu jadi dalam pembahasan yang insyaallah singkat jadi insyaallah teman-teman nanti bisa untuk mencoba kelas beliau secara full karena dengan ikut kelasnya guru itu artinya kita tawaduk sama gurunya tinggi yang kedua selain itu ilmu adalah ringkasan dua ilmu ini insyaallah saya tidak pernah menyampaikan ilmu yang belum saya praktekan sama sekali contohnya haji saya tidak mau menyampaikan tentang haji karena saya tidak pernah berangkat atau belum berangkat sampai dengan hari ini haji kalau misalkan umroh kata Kang Aldi kalau sudah ya boleh cerita gak apa-apa misalkan masakan sebelah asgar enak banget pernah makan sudah boleh cerita kalau belum pernah makan kan repot enak emang makan belum ya sudah itu kan aneh jadinya terus yang ketiga ilmu ini pernah diajarkan di komunitas kelompok pendampingan bisnis jadi saya Joko Wardianto junior di SBC ini memang diamannya kurang lebih sudah dua tahun untuk membina kelompok pendampingan bisnis beberapa menti juga hadir di forum ini ada yang properti ada yang bisnis edukasi ada yang makanan ada yang umroh mungkin belum hadir ya beliau nah itu ada yang petani ikan itu kan banyak dan insyaallah tiga hal ini ketika itu rangkuman terus ketika itu sudah dipraktekan dan itu pernah diujikan kepada teman-teman di KPP dan Alhamdulillah banyak yang bertumbuh bertumbuh itu ada tiga yaitu bertumbuh secara spiritual leadership dan juga bisnis jadi tidak melulu ketika belajar itu terus garansinya mana mas saya ikut kelasnya mas Joko kelasnya coach Ares misalkan besok kelasnya coach Dedy dan coach yang lain kok saya gak bertumbuh mas bisnisnya nah karena bertumbuh itu tidak harus di bisnis tapi salah satu di spiritual dan juga leadership bagaimana hubungan dengan keluarga masyarakat bagaimana hubungan dengan Allah itu bisa tumbuh jadi disclaimer pada malam hari ini perlu jadi tidak ada janji bahwa ketika mau sama-sama misalkan nanti 300 orang yang menyaksikan ini sama-sama melihat dan mendengar dan mempraktekan hasilnya berbeda itu tidak boleh komplain sama mas Adi sebagai MC tidak boleh komplain sama saya sebagai pembicara karena memang hasilnya beda-beda insya Allah jadi kurang lebih seperti itu saya next ya nah insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal dari 4 departemen yang pertama adalah marketing dan sales 2 operation dan production 3 adalah keuangan yang keempat adalah HR jadi insya Allah rangkuman atau tips-tips hangat atau yang gampang insya Allah dicerna ini bisa dipraktekan teman-teman yang perlu disiapkan adalah mungkin yang berkenan bisa menyiapkan alat tulis karena tidak saya tampilkan semuanya secara detail supaya teman-teman ada waktu untuk merenung oh ternyata bisnis saya cocok nih apa yang sampaikan sama mas Joko oh ternyata tidak cocok nih beda berarti tidak usah ditulis ini yang pertama adalah marketing dan sales saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala sendiri beberapa bisnis di saat pandemi itu memang naik yang lain itu kan turun kayak pesawat habisan naftur turun tapi ada benar saya lihat juga bahkan saya membersama itu ada memang tim yang memang sudah ketika pandemi memang turun tapi begitu turunnya itu enggak jeglek-jeglek amat gitu kan enggak langsung kayak pesawat jatuh itu enggak tapi turunnya pelan begitu ada momen dua bulan yang lalu itu naik jualannya bahkan bisa dua sampai tiga kali lipat loh dalam skala bukan puluhan juta tapi skalanya ratus juta berarti kan naiknya bisa sampai miliar nah saya sendiri tahu saya sendiri mendampingi gitu kan jadi saya insya Allah bisa cerita malam hari ini itu bukan hoax itu bukan nah saya lalu tanya nih resepnya apa nih kalau misalkan Coto Makassar yang enak itu kan pasti ada resepnya nah resepnya mungkin bisa sama tapi kalau yang nyeduh Bu Lili namanya owner-nya kan Bu Lili itu beda rasanya nah saya nanya resep plus cara nyeduhnya gimana biar enggak salah kan nah ini yang pertama adalah yang paling kiri ya ngobrol santai dengan customer saya asumsikan nih teman-teman atau Anda semua yang hadir ini karena saya tidak ada datang nih karena memang enggak ada Google Form apa apakah sudah ada departemennya belum apakah omzetnya itu di bawah 100 atau di atas 100 atau mungkin ada yang 500 juta bahkan miliaran saya anggap ini beberapa versi ya jadi teman-teman yang pertama ngobrol santai dengan customer baik itu customer langsung maupun customer yang tidak langsung nah biasanya nih bisnis owner itu kalau sudah jualannya banyak ini jujur-jujuran aja nih itu rata-rata sudah lupa yang namanya dengan CS karena CS itu sudah ada yang handle namanya customer service staff biasanya atau admin atau kalau di tempat sinergi namanya mimin nah itu sudah ada biasanya nah oleh karena itu kita terus jarang jarang tahu benar-benar oleh karena itu kalau bisnisnya masih skalanya masih kecil silahkan datangin langsung kapan-kapan kalau ada pelanggannya datang ke warung ke toko ke galeri datangin langsung sebenarnya kita jalin jalin kedekatan ya ya maaf jalin kedekatan kita ngobrol itu kan kenapa kok memilih kita alasannya datang kenapa terus kelebihan kita menurut mereka apa nah di dalam ngobrol itu kalau yang memang masih bisa langsung ngobrol ya kalau yang perusahaan besar bisa pakai survei ya nah itu bisa pakai ini survei kebutuhan customer jadi ketika bisa ngobrol tanya langsung sebenarnya kalau di masa pandemi seperti ini kakak-kakak yang dibutuhin itu produknya seperti apa sih misalkan misalkan makanan yang mintanya yang harga berapa paketnya seperti apa kalau memang tas-tas yang kayak apa kalau baju baju yang cocok di saat pandemi itu yang kantongnya berapa sih jadi minta customer feedback nanti kalau yang ngasih customer feedback jangan lupa kasih apresiasi kalau cuma suruh feedback aja biasanya ya hanya customer tertentu aja yang mau kalau customer yang benar-benar sudah aware dengan kita sudah benar-benar kelop ya insya Allah mau kalau yang belum biasanya kita kasih pancingan nanti dapat hadiah tapi sebaik-baiknya saran adalah yang tidak pakai hadiah jadi minta saran sebenarnya yang kalau misalkan jasa digital advertising yang seperti apa sih yang paket dibutuhkan apakah paket combo yang isinya itu google adwords sekalian iklan facebook sama ig sekalian ngisi instagramnya sekalian mas mulai dari satu sengah juta misalkan karena kami kesulitan mas misalkan kami harus bayar digital agensi yang 5 juta dalam kondisi pandemi dengarkan karena Allah mencintakan 2 kuping dan 1 bibir itu memang untuk lebih banyak mendengar nah masalahnya yang di saat pandemi ini adalah kebanyakan dari owner business owner CEO dan juga GM general manager itu rata-rata di saat pandemi itu masih ini nih ego nah kalau egonya sudah jalan maka tidak mau pokoknya saya makanan sudah harga itu pokoknya 30 ribu tidak boleh kurang karena apa karena memang kami cita rasa tinggi pokoknya kualitas kami tinggi tidak mau padahal customer minta tolong di masa pandemi ini ada ya paket-paket yang bisa dibawa ulang paket yang bisa dinikmati di rumah dengan harga yang mungkin lebih terjangkau ya bisa sehingga kalau kita sudah menutup diri sebagai owner dan juga sebagai leader maka marketing dan sales insya Allah tidak jalan karena kita sudah menolak apa yang menjadi masukan dari pelanggan nah masukan yang terbaik itu ada lebih baik gak mas ada yaitu customer yang komplain dan disampaikan ke kita itu bagus banget guru manapun pasti bilang itulah customer sejati karena customer yang masih peduli dengan kita walaupun mereka kecewa kalau misalkan kita kecewa ya terus kita gak mau tahu ya kita gak bakal ngasih masukan misalkan kita belanja di supermarket lalu harganya beda kita mau ngasih saran atau di klinik ya periksa itu kita ngasih saran masih mau nulis itu kan berarti kita peduli tapi kalau kita udah gak mau dan udah rekomendasi jelek gak mau ngomong itu lain sehingga penting untuk ngobrol santai dengan customer baik itu secara langsung maupun tidak langsung menyapa tidak harus menggunakan wajah langsung bisa dengan video bisa menggunakan rekaman bisa menggunakan ucapan kartu ucapan apa ya untuk pelanggan terima kasih pelanggan tercinta seperti Bosman Sontoloyo kan ketika kita beli produknya kan ada sapaannya terima kasih sudah membeli buku karangan Bosman Sontoloyo Anda adalah orang yang terpilih diantara ribuan orang yang ada di Indonesia misalkan seperti itu kemarin saya baca selamat bertumbuh sapaan saja untuk orang-orang itu juga penting oleh karena itu Anies Baswedan Gubernur Jakarta beliau juga menuliskan surat secara langsung untuk tenaga medis yang telah berjuang di Garota terdepan buktinya apa tenaga medis banyak yang menangis melihat apa suratnya ada yang bilang itu formalitas tapi menurut saya itu adalah langkah marketing yang terbaik untuk menjadi seorang gubernur ketika kita berempati kalau marketing dan sales saja tidak bisa berempati maka tidak dapat yang menemukan masalah masalahnya ya dia sendiri yang bermasalah jadi kalau misalkan dibilang mas mbak coba silahkan cari masalahnya customer bingung itu kan onernya apa ya masalahnya customer saya yakin tidak ada masalah customer biasa-biasa saja toh masih beli tempat kita makan ya masih terus beli fashion ya tiap tiap minggu belilah kalau ada jawaban owner seperti itu berarti yang bermasalah adalah onernya 90% onernya bermasalah karena oner tidak mampu mendeteksi sebenarnya kebutuhan dan masalahnya customer itu apa semakin jelas kita menemukan hot button atau titik masalahnya maka semakin jelas kita menyelesaikan kalau antara sebelum pandemi dan setelah pandemi kok tidak pernah ada evaluasi tentang kebutuhan customer dan keinginannya berarti ada yang salah teman-teman karena kami pun di tim R&D dan juga tim marketing sales selalu meningkatkan itu kira-kira paket yang dibutuhin pelanggan di saat pandemi itu apa ya oh iya kalau di kami cincin kawin oh mereka tidak acara yang gede-gedean kok mereka acara yang penting sekedar acara akat oh iya berarti modal cincinnya yang kayak apa minta saran dari pelanggan 10-50 semakin banyak semakin bagus dibikin kategori itu bagus makanan makanan yang menu seperti apa sih yang di saat pandemi ini cocok kalau sekarang sudah tidak pandemi banget ya new normal itu kan new normal itu kayak apa terus pelayanan di warung misalkan di outlet makanan itu seperti apa sih keinginan pelanggan kalau misalkan kita jualan itu dengan rendah hati itu kita bertanya ke pelanggan pak bu mohon izin berkenan saya perwakilan dari perusahaan misalkan kebab lalala mohon izin untuk minta masukan kepada bapak ibu kira-kira kalau di masa pandemi ini kami harus melayani bapak ibu itu seperti apa itu kalau disampaikan dengan hati pasti mereka mau ngomong tapi kalau hanya dengan lip sync atau bahasanya apa ya formalitas itu biasanya tidak dapat feedback yang bagus karena sebaik-baiknya kita menyampaikan dengan hati touch with heart memang mereka akan terketuk untuk memberikan masukan biasanya yang sudah sering langganan itu mau kasih masukan ada orang pertama juga kita perlu kasih itu yang tentang kalau fashion ya modalnya seperti apa karena sering di rumah daripada di kantor kebutuhannya yang kayak apa sih ini ditanyain ini boleh dilihat semoga suaranya kedengeran nanti kalau gak kedengeran silahkan cat aja nanti saya akan jadi subletalnya ya silahkan ya terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 oleh seorang pelayan yang tidak bisa bicara, tapi saya selalu senang datang ke toko itu, bahkan toko itu pandemi aja, saya cari-cari, kenapa? saya merasa saya tuh dilayani dengan hati oleh orang yang gak bisa bicara yang jadi proses kita sekarang adalah kita yang bisa bicara, apakah kita bisa melayani dengan hati nah, gitu yang jadi pertanyaan what of the day-nya gitu apakah kita tuh hanya yang penting tuh profit gitu yang penting untuk berkembang ditanya coach, bro dilihat orang, oke, mobil ya, punya lah beberapa mobil ruko banyak, apakah kita sempet aja nanya bagaimana melayan di tempat kami itu ketika orang sudah datang, saya selalu instruksikan untuk CS wajib membukakan pintu, begitu mereka datang turun dari motor atau mobilnya CS harus di depan, dan menyambut dengan hangat kenapa? ya, karena itu adalah salah satu kekulisan misalkan kita suguhkan minum jangan satu macam minumnya dua, teh dan air putih kalau sudah selesai kita ada hadiah yang tidak pernah itu hadiah itu dijanjikan dan tidak bisa ditiru oleh kompetitor saya juga gak mau ngomong karena kompetitor ada di ruangan ini mungkin satu orang, dua orang jadi saya gak ngomong hadiahnya adalah sesuatu yang bermanfaat kalau tadi dapat ekstra lauk dapat sop yang baru saja dimasak dapat minum yang baru saja dibuat free, all free benar-benar apa ya? saya kalau makan disitu saja pingin gitu rasanya untuk makan disitu jadi, ya benar-benar apa ya? sangat, sangat touching gitu kan itu yang tentang marketing dan sales kenapa kok orang gagal banyak pengusaha gagal di era pandemi karena mereka gak punya empati iklan sebelum pandemi dan saat pandemi sama iklannya coba Anda pengen makan yang enak berkualitas dan mempunyai cita rasa tinggi sama iklan pandemi juga begitu berarti kan gak berempati namun ketika tim itu saya arahkan untuk mengganti iklannya menjadi iklan yang berbau dengan empati misalkan tenang Kak kami memahami saat ini sedang pandemi akad saja cukup Kak perayaan besok segera di akadkan misalkan akad cukup karena tinta tidak menunggu pandemi misalkan jadi kita buat iklan yang benar-benar menyentuh gitu kan ya kita merasa kalau kita jadi pasangan yang mau nikah karena pandemi rasanya pie gitu bahasa Jawa nih kalau diiklani hal yang sama itu kira-kira gimana mangkel gak atau bahasa Mas Deddy bahasa sama rindanya mangkel apa ya mungkin dongkol gak orang pandemi kok iklannya sama terus gak paham aja kondisi kami paham Kak kondisi sekarang sedang tidak memungkinkan kami sediakan paket yang memang dibutuhkan makanan juga bisa seperti itu nah jadi kurang lebih untuk yang marketing dan sales seperti itu wah ini jamnya kok cepet banget ini ya 24.20 lah sudah lah kita lanjut ke berikutnya saya sudah dikode oleh Mas Deddy karena tidak boleh lama-lama saya menyampaikan marketing dan sales karena guru saya Mas Deddy Priyansah dari Borneo Digital Agency sudah melirik jadi saya gak boleh lama-lama karena itu jobnya beliau jadi saya biar lanjut saja ya izin ya Coach Deddy ya lanjut Mas gak apa-apa lama-lama jangan bulili saya nanti bisa ditempiling sama Mas Deddy ya selanjutnya adalah Mas Deddy karena beliau itu yang ngajari saya sama Kang Aldi juga ngajari saya jadi nanyanya nanti sama Kang Aldi sama Coach Deddy aja saya tak izin lanjut ya teman-teman ya oke nanti coba kita interaksi lagi nah selalu cari oh ini apa nih oh ganti tema ya nah tema yang kedua adalah operation dan production ini kalau kita misalkan dalam bisnis fashion gitu ya ganti contoh fashion misalkan kita bikin ya itu gamis gitu kan bikin dari desain sampai bikin jahit gitu kan atau mungkin bisa saluarkan terus kita jual gitu kan nah itu ada proses dimana yang namanya operasional dan produksi kalau di tempat kami yang menerima order yang mengurusi order yang nyatet yang mengurutkan order yang membeli bahan itu semuanya dari operation production itu hanya yang membuat saja dan QC nanti yang menyampaikan hasilnya bagaimana sesuai tidak itu operation atau operasional nah ini yang biasa ketika teman-teman sudah pandai sudah meguru maaf meguru di tempatnya teman-teman senior SBC sudah lama menimba ilmu dan sebagainya marketing salesnya nanjak itu masih biasa nah artinya yang lebih biasa lagi nih atau lebih hebat yaitu orang biasa meningkatkan omset tapi orang tidak biasa mengerim pengeluaran ini nih ini yang jadi masalah karena beberapa ada yang menti itu jualannya banyak omsetnya coba jualan makanan 500 juta sebulan lah kok bisa-bisanya keuntungnya gak nyampe 10% datang ke rumah wajahnya lesu gini gimana ini mas Joko omsetnya 500 juta tapi kok uangnya gak ada ya mas saya tanya lah HPP-nya kemana biaya bahan bakunya dan sebagainya ternyata yang bersangkutan tidak pernah menyempatkan waktu untuk mencari hal yang memboroskan teman-teman timbangan saja di tempat kami itu harus dikalibrasi paling tidak seminggu 2 kali atau 3 hari sekali itu timbangan dikalibrasi dengan kalibrasi 50 gram karena kita emas maka kalibrasinya kecil kalau dipakai terus timbangan itu akan geser makanya perlu dikalibrasi dengan supaya lebih sempurna apalagi bagaimana cara membuat masakan bagaimana cara menjahit bagaimana cara membuat kue itu perlu dikalibrasi jangan-jangan semakin lama semakin lama oleh karena itu bersama tim mungkin seminggu sekali seminggu 2 kali sebulan 2 kali bersama tim kita kayak tandem gitu ya bareng paling enggak 1 hari ini yang diajarkan oleh coach Armala kepada istri saya yang sekarang posisinya jadi manager produksional dan produksi production di kota gereja oleh di guru jadi diajari oleh coach Armala ketika beliau memimpin multinational company itu caranya apa dibersama idahlah duduk aja bareng tuh kemana aja ikut gitu lah sehari sehari aja enggak usah panjang-panjang biar tahu kalau sudah diskusi kalau sudah dianalisa pekerjaannya kira-kira yang memboroskan apa sih oh apa jaraknya apa bahannya nyampurnya terlalu sulit apa anjainnya tuh harus berkali-kali apa masaknya itu mungkin enggak efisien masak masak kompornya disini tempat untuk nyuci barangnya atau bahannya di ujung ya lama jalannya mungkin enggak begitu terlihat tapi begitu dalam jumlah banyak dia ketetaran makanya bersamai ngapain nih mas kok bareng ya pengen bareng aja hari ini sambil nanti direkam boleh dicatat saat dia tidak melihat kalau dicatat saat dia melihat jadi enggak enggak habit yang sesungguhnya jadi dibersamai aja kedua diskusi bersama tim mengenai hal yang tidak efektif kalau sudah ketemu maka diskusikan jangan dipendam sendiri atau dibuat sendiri jangan nanti mereka merasa ini ada apa sih malah jadi bertanya-tanya nah lalu buat dan menerapkan perbaikan dan selalu kontor pekerjaan tim kalau sudah ketemu tadi yang memborosin apa itu misalkan oh masaknya oh menjahitnya oh ini pembuatan ikhlaknya ini kelamaan nih ternyata kemarin itu saya nemu tim saya yang namanya QC namanya Mbak Kiki ya namanya mungkin nonton Mbak Kiki ini enggak apa-apa lah buat contohnya Mbak Kiki yang ikhlas ya nah ini ngecek cincin sehari kok cuma bisa 30 padahal standarnya sehari itu 60 saya tanya Mbak nah yang bikin lama apanya wong cincinnya ada semua alatnya lengkap lightingnya bagus kaca pembesarnya juga ada anu Pak saya yang lama tuh emm galau nya kok galau itu saya mikir emangnya dilamar galau enggak Pak ini masalahnya cincin ini tuh masuk kategori lolos atau tidak lolos Pak saya enggak tahu karena nodanya tuh kecil kalau saya lolosin nanti gimana kalau enggak saya lolosin jadi gimana saya lamanya tuh ngerenung Pak jadi saya tuh bingung jangan sampai ada apa ya dustah diantara kita maksudnya kan ini kalau ini bohong nanti dikira ini enggak bener ini lang-lang lama adalah merenungnya akhirnya terus kita bikin SOP yang gambar-gambar begini cacat sedikit ini harus diperbaiki benar-benar mulus oh yang boleh cacat itu hanya saat ini kecil banget enggak terlihat harus lihat pakai mikroskop itu baru boleh mungkin seperti itu teman-teman nah jadi kalau memang sudah ketemu enggak masalah kemarin saya usul kepada salah satu sahabat karib saya yang jualan makanan untuk minta bu tolong dong bu bumbunya ini bisa loh dibikin pakai apa yang bisa tahan lama kan indomie juga tahan lama berarti kan ada mesinnya kalau enggak bisa berarti bisa lah pinjem mesin dulu kalau enggak bisa hire konsultan tentang tentang makanan itu supaya bumbunya bisa digirim ke seluruh Indonesia karena peminatnya teman-teman bumbu yang masakan satu itu tadi waduh peminatnya banyak banget satu Indonesia Raya saya sudah jadi peminat cuma karena masih bingung pengiriman makanya agak susah oke gitu ya agak cepat karena udah jam 24.6 nah ini adalah finance nah kalau yang finance karena ini saya melihat teman-teman juga bervariasi maka gini untuk di keuangan itu memang kalau di cost lead one mengajarkan guru-guru kami adalah tidak di nomor satukan nomor satu marketing dan sale operation production baru nanti di keuangan nomor tiga karena di hitung detail ternyata enggak ada duitnya juga percuma hitung apa mbak laporan keuangan sudah selesai neracanya sudah laporan baru gininya sudah pak aruska sudah duitnya enggak ada pak minus itu kan sama itu kan sudah lama saya pernah ada tim tuh uni business line itu saya selalu nanya mbak dia dengan bangganya itu kan presentasi gitu kan bagus banget temannya saya lihat ini kok profitnya kok saya sikit enggak ada sih profitnya mbak masa profitnya enggak sampai dua digit mbak gitu kan apa ada yang salah mbak enggak pak ini memang sudah demikian ini sudah saya breakdown semua jadi kadang lucu ya yang hitung tapi enggak ada duitnya gitu kan memang benar oleh karena itu digenjok di marketing sales dulu di keuangan paling basic belajar apa mas Joko paling basic paling enggak kalau sekarang itu belum kalau yang sudah punya laporan keuangan ya teman-teman ini yang corporate saya ngomong satu dulu yang sudah punya laporan keuangan tiap bulan sudah rapi neraca laba rugi arus kas sudah beres semua maka ngeceknya adalah rasio-rasionya perbandingannya bagaimana rasio hutang terhadap seluruh aset atau debt to aset rasio itu di cek oh hutangnya 500 juta asetnya berapa 10 miliar biasa hanya sampai 10% utangnya karena maaf mas Joko saya enggak punya utang uh tenang nih saya enggak percaya kalau jenengen enggak punya utang bener saya enggak punya utang bank betul tapi utang kepada customer selalu ada loh di laporan keuangan loh kok bisa mas saya enggak pernah utang kok bener enggak mungkin pasti ada ada utangnya contohnya dapat orderan makanan atau fashion barang udah diterima jenengen belum buat utang enggak utang kan utang enggak mungkin enggak utang kan namanya pasti kan utang misalkan dapat orderan bikin kayu gitu kan besar DP udah masuk barang belum dikirim bahan belum dibeli utang enggak utang maka perlunya tekan nah otomatis kalau sudah punya laporan keuangan diukur oh neracanya posisi asetnya bagaimana aset lancarnya bagaimana kasnya ada enggak utang lancarnya berapa cukup enggak duitnya buat bayar kalau enggak cukup ya berarti kita harus cek lagi keuangannya yang kedua tentang laporan nabarugi udah bener belum ngasih harganya jangan seperti video tadi diasumsikan bahwa wah berarti kata mas Joko kita harus jualan makanan semurah-murahnya supaya orang taksi ojek belajar itu bisa makan semua ya enggak gitu juga kita harus tetap ngitung oh contoh nih ini hadir di malam hari ini saya buat contoh ya mas enggak saya sebut nama seorang developer yang tadi datang ke rumah saya jam 3 sore menyatakan bahwa omsetnya itu 3 digit teman-teman joss enggak kurang-kurang jadi seorang pemborong di saat corona ke omsetnya 3 digit menurut saya ya ratus juta gitu kan oke begitu saya nanya mas nah itu untung bersihnya berapa menurut saya mas bahwa untung bersihnya itu saya dapat kalau 20 enggak sampai oke 20 enggak sampai 15 kayaknya ragu mas 15 oke 10 ya mungkin 10 mas oke dia ngunci di 10% untungnya lalu saya nanya lagi lah internetnya udah ditung belum sewa kios biaya iklan ATK konsumsi transportasi wah kalau itu lain maksudnya jawabannya gitu nah ternyata apa beliau yang hadir disini tadi gak saya sebut nama itu lupa yang saat membuat RAB itu margin yang dipatok itu terlalu pendek atau terlalu tipis jadi 100 juta omsetnya itu keuntungannya enggak sampai 10 saya yakin itu nah harusnya dijelaskan kalau misalkan mau jualan misalkan 100 juta gitu ya 100% harganya maka kalau makanan menurut guru saya yang juragan-juragan makanan ya kalau bisa ya 50% lah kalau bisa keuntungan kotornya di atas 50% karena nanti operasionalnya 20 gajinya 10 salah kita nanti di keuntungan bersih itu perlu dicek nanti harganya jangan asal bikin begitu asal bikin laris mas laris rame rame sekali warungnya duitnya nah itu masuk duitnya itu kemana ya saya ditanya begitu kemarin disuruh laporan mungkin juga hadir satu lagi nih KPB omsetnya di atas 500 juta jualan makanan ternyata saya cek coba kemana uangnya saya tuh setengah dongkol sebagai mentor kenapa jebulannya aduh bahasa Indonesia jebulannya apa ya ternyata ternyata nah ternyata itu apa gajinya dia sendiri sebagai manager itu 25 juta coba dari dari apa dari omset 500 juta itu tuh gajinya sama tim yang lain tuh hampir 50 belum sama karyawannya kalau di total-total gajinya tuh bisa sampai 150 berarti kan udah 30% lebih tuh gajinya buoncos nyari duitnya kemana padahal duitnya selama ini buat jalan-jalan sama keluarga ini kan repo saya suruh tanggung jawab kan mas Joko ini gimana uangnya gak ada karena itu perlu ditata oh jualnya sekian ambil untungnya sekian biaya gajinya ideal berapa mas Joko tergantung usahanya beda-beda ada yang 10% tapi kok saya belum pernah tahu ya kalau gaji sampai 50% tuh gak pernah tahu salah kalau itu menurut saya gajinya berapa mas Joko 50% mungkin kalau di bidang konsultan ya kurang paham tapi kalau yang pembuatan tuh kayaknya gak sampai segitu 10-15% itu udah bagus sampai 20% masih bisa diterima kalau udah 40-50% biasanya collab pelajari nah yang kedua adalah buat budgeting teman-teman ini cara paling sederhananya adalah latihan di kehidupan sehari-hari sekarang oke biar mudah sekarang ambil kertas ambil kertas tuliskan disitu berapa uang yang mau anda ambil dari bisnis atau yang didapatkan dari bisnis nih contoh misalkan dapat dari jualan buah-buahan di suatu kota gitu kan untungnya sebulan 50 juta di usaha kalau saya gak ngambil untung omasnya cuma ambil dari gaji oke gajinya berapa mas 10 juta misalkan oke nah coba dib budgeting dong sebulan jajahnya mau berapa listriknya berapa bayar anak bukan bayar anak ya bayar uang SPP anak berapa kasih istri berapa istri terlibat bisnis gak kalau terlibat berarti kasih gaji kalau enggak uang nafkah sama uang belanja beda kasih terus uang listrik uang anaknya coba di plot pernah gak seperti itu ngeplotin jawabannya singkat guru saya selalu pesan kalau keuangan pribadi saja gak pernah ditata ini inget ya pasti nih pasti keuangan di bisnis juga gak tertata ciri-cirinya satu rekening bisnis dan rekening pribadi dicampur supaya kalau ada korupsi tidak kelihatan itu ketahuan nih wajah-wajahnya nih satu dua sering pinjem uang kantor buat belanja nanti ditulis ganti notanya namanya diganti nah itu juga ketahuan masa pengeluaran biaya bonus tim bonus tim itu apa gak ada bonus timnya kok bonus timnya aja kayak gitu nah itu buat saya ya mas nah masukin ya kan nah itu rekeningnya campur pembukainya juga gak pernah dibudgeting ya kan sering prefer ayo nih wajah-wajah sering prefer biasanya karena yang bersangkutan gak bisa ngatur keuangan harusnya gaji 10 juta cukup prefer buat apa ya namanya pengusaha mas masa gak keseneng-seneng dikit gak apa-apalah menikmati hasil masa menikmati tiap bulan sampai habis uangnya nah kan juga gak pas kalau kayak gitu makanya buat budgeting ya teman-teman ya oke nah oke nah ini sebagai penutup sepertinya karena tadi janji sama Kang Aldi kayaknya jam 21 aja biar banyak yang diskusi oh iya teman-teman ya diskus itu bukan yang bertanya bukan karena tidak bisa justru yang bertanya karena aware gitu kan penasaran gitu kan terus pengen dapet jawaban karena selama ini masih kira-kira masih galau gitu gak apa-apa gak usah malu gitu untuk bertanya ini kalau memang agak kurang jelas dipertanyaan nanti mohon disin untuk ditampilkan wajahnya inilah materi pemungkas pada malam hari ini saudara-saudara ini adalah human capital yang sangat penting nah bedanya dari materi-materi yang lain ini lebih kepada membicarakan tentang tim tapi sebelumnya saya akan skip dulu dan saya akan putarkan sebuah video yang dibuat oleh teman-teman saya tidak ada jualannya disini tenang nah ini coba untuk di play dulu nanti saya mohon untuk komentarnya seperti tadi supaya kelasnya lebih variasi nanti apa yang jenangan rasakan terhadap tim yang ini di shoot ya kita mulai ya bismillah saya saya bermahmudi bagi saya pekerja adalah ibadah dan pekerjaan itu sendiri adalah amanah bagi saya bagi saya bekerja bukan hanya soal gaji atau nominal saya percaya bahwa ada tangan kuasa dibalik setiap usaha yang saya lakukan seperti yang saya pelajari di kota KBJWLRI kembali pada Tuhan jadi satu poin penting yang tak boleh terlupakan ada banyak harapan dibalik setiap cincin yang saya buat mulai dari keluarga anak yatim duafa hingga para pelanggan setia yang akan melangsungkan hari bahagia memadukan karya seni dan tradisi menjadi sebuah inovasi mengerjakan setenuh hati untuk menghadirkan karya terbaik demi terukirnya sejuta senyum dibalik dedikasi nah oke ini teksnya itu tidak saya yang membuat tapi teksnya adalah memang apa yang kita tanyakan kepada tim sehingga kira-kira menurut teman-teman kalau melihat seperti ini teman-teman itu apa ya ada sesuatu yang beda atau sama misalkan hal yang oh sama aja mas biasa atau ternyata dibalik sebuah karya itu ada sesuatu nanti disimpan dulu komentarnya saya akan lanjutkan di sesi yang ini human capital itu yang dikelola adalah manusia sehingga kalau pengelolaannya caranya dengan mesin akan tidak bisa atau tidak dengan perasaan karena itu untuk yang human capital adalah yang pertama adalah ajaklah tim untuk berkomitmen komitmennya dimana nomor satu cara mengajak komitmen yang terbaik adalah dengan menunjukkan komitmen kenapa tidak banyak tim yang bisa bertahan lama kenapa banyak tim yang banyak apa ya yang keluar kunta ganti tidak betah bikin masalah dan sebagainya karena tim itu tidak pernah diajak berkomitmen komitmen itu dimulai bukan dari tim kebanyakan bisnis owner adalah selalu mempertanyakan dan menyalahkan komitmen timnya kamu gak punya tim mas eh maaf kamu gak punya komitmen kesetiaanmu itu dimana selalu owner itu selalu memarah-marahi tim tapi pernah gak sekali-kali owner itu tanya ke diri sendiri apa komitmen yang saya sudah berikan kepada tim contohnya apa yang real gitu kan contoh nih misalkan satu di tempat kami sebagai contoh ya di tim yang saya handle itu memang tingkat absensinya yang terlambat dari puluhan tim itu yang terlambat itu zero kadang cuma satu satu orang dan satu kali terlambat kenapa bisa sedemikian karena kita mencontohkannya dengan contoh yang komitmen contohnya begini tim sales dan marketing itu akan mendapatkan bonus dengan ketentuan sekian-sekian sekian-sekian jadi supaya hemat bebannya tidak berat gaji pokok dan pendapatan tetapnya jangan tinggi-tinggi di saat pandemi secukupnya saja nah nanti bonusnya tertulis kebanyakan owner nih saya boleh survei dari 100 berapa nih hadir ya 163 yang hadir coba silahkan di chat yang memang pernah membuat form seperti yang saya sebutkan ini form commitment gentleman agreement antara manajemen dengan karyawan satu jika tercapai penjualan sekian maka perusahaan akan memberikan iphone misalkan kalau di tempat kami misalkan ada yang CS of the year itu iphone senilai sekian dengan ketentuan satu jualan minimal sekian tidak pernah terlambat dua tidak pernah kena SP tiga jualan yang versi ABCD tertulis ditandatangani oleh onernya atau GM-nya atau CEO-nya lah terserah itu yang penting pejabatnya tandatangan diumumkan lalu ditempel hadiahnya dibeli duluan kalau bisa nah itu namanya gentleman agreement nah nanti timnya diminta untuk tandatangan juga jadi dua sisi memang ngajarin nah begitu tercapai penyakitnya bisnis owner adalah selalu melipir apa itu bahasa indonesia melipir ya mungkin tidak 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 sesuai dengan janjinya begitu mau tercapai ganti pasal karet ayat jepret ganti supaya gak tercapai itu namanya golim gak boleh kalau memang tercapai tercapai aja berikan dan memang sama keuangan memang diminta maaf diminta untuk memang spare uangnya memang untuk hadiah itu atau reward misalkan itu bisa tapi kalau tidak pernah kita sendiri tidak pernah menunjukkan komitmen kita ya ya report ah perusahaannya gitu mas oh gak menepati janji ya jangan salahkan tim kalau timnya tidak menepati janji karena semula itu bermulai dari kita sebagai business owner dan juga sebagai pimpinan atau leader sehingga penting untuk kita berusaha menepati janji dulu gaji coba dikoreksi teman-teman 5 tahun terakhir apakah panjeninan pernah selat bayar gaji ayo apalagi THR kemarin kena corona itu gak boleh dijadikan alesan kenapa semua karewan juga tahu kalau yang namanya THR itu dicicil 12 kali THRnya sekarang harusnya dari kemarin nabung kenapa kemarin sampai ada bentrok di Jogja yang pengelola parkiran itu sampai mogok padahal itu pengelola apa ya pengelola subnya pemerintah padahal dan itu gedungnya besar banget saya sebut gedungnya karena teman saya adalah serikat pekerjanya salah satunya mereka ngomong uangnya kenapa masuk sampai demo karena perusahaan aja udah 12 bulan masa corona 3 bulan mempengaruhi mempengaruhi THR selama 1 tahun logikanya dipakai mas dimana logikanya kalau memang benar perusahaan itu ngajari komitmen ya harusnya nabung dari kemarin ya benar juga nih ngomongnya saya jadi owner juga mikir juga sih oh bocah cerdas juga nih kan saya mikir ya emang cerdas karena beliau memang aktif di serikat pekerja nah mungkin tim Anda tuh juga cerdas-cerdas bedanya apa lihat muka Anda udah takut jadi gak jadi ngomong gitu kan jadi lihat lihat majanya oh gak jadi yang ngomong daripada dipecat nanti jangan salahkan keadaan ingat John C. Maxwell guru saya beliau bukunya banyak banget di rakan saya tuh yang paling banyak isinya Mbah John C. Maxwell seluanya Mbah John tempat saya itu ngomongin tentang leader bahwasannya janganlah pernah berkomitmen pada orang yang tidak mempunyai komitmen lah kalau dibalik itu ternyata bukunya dibaca sama tim kita gimana wah berarti saya gak usah komitmen nih sama perusahaan ini nih oh dia aja gak punya komitmen PRTHR nah kecuali force major saya ngomongnya kalau memang ada kejadian luar biasa sampaikanlah dengan baik-baik contohnya seperti itu jadi gentleman agreement bikin dong sekali-sekali bikin gentleman agreement tulis tempel supaya kita juga tanggung jawab sama janji kita terus apa gaji gajinya juga itu gajinya juga 5 tahun tidak pernah terlambar Alhamdulillah kan berarti kenapa mensetnya dirubah kalau gajian tanggal 5 uang harus ada tanggal 1 jangan gajian tanggal 5 uang ada tanggal 5 salah duluan mensetnya jadi harusnya THR kurang sebulan saya selalu kasih kabar ke teman-teman kurang hamin 1 bulan teman-teman Alhamdulillah uang THR untuk bulan besok sudah ada kira-kira gimana oke gak oke karena saya juga diajari sama guru seperti itu dua rekrut tim rekrut adabnya bukan kepintarannya nah kalau tentang adab itu kan diajari oleh God Street One adab ilmu amal jadi kalau pinter gak punya adab ya sudah itu akan jadi repot cirinya gampang nanti diminta untuk kantor itu ditatarapi sendalnya tempat naruh tasnya dan sebagainya kalau seseorang yang datang orang baru kok nanya mohon maaf mohon izin nanya Pak Bu ini tempat untuk naruh sendalnya biasanya seperti apa ya atau biasanya kalau makan jam berapa biasanya kalau naruh tas dimana saya harus bagaimana kalau kalau sama atasan atasan saya yang mana aja itu sudah tanda-tanda tuh punya adab kalau misalkan datang sendal asa lempar ya kan ditata enggak ya kan nanya juga enggak ngomong sama atasan halo mas sok kenal sok dekat itu kan nah itu sudah tanda-tanda kurang baik maaf nah itu pahami psikologi tim jangan lupa apresiasi setiap prestasinya itu yang terakhir ya teman-teman jadi komitmen itu dari kita rekrut tim itu adabnya teman-teman ya punya adab enggak kalau bahasa daerah itu kalau dia minimal bisa bahasa daerah itu lumayan teman-teman kalau di Jawa bisa bahasa Jawa halus minimal berarti dia pernah diajari yang namanya adab dengan orang yang lebih tua lewat di depan orang tua gimana lewat di depan senior tegap bungkuk sedikit atau enggak menyapa enggak menyapa sama sekali atau cara berdirinya kita duduk dia berdiri enggak cobain aja teman-teman sekarang teman-teman bareng-bareng terus dengan sebagai owner duduk coba enggak usah pakai aba-aba duduk kira-kira ada yang duduk enggak kalau ada yang duduk dan mengikuti duduk karena merasa sungkan adabnya memang harus duduk cocok lumayan punya ciri-ciri punya adab datang misalkan diupayakan tepat waktu kecuali force major nah jadi yang terakhir sebagai penutup adalah ini pahami psikologi tim jangan lupa apresiasi dan setiap prestasi jangan di berpikir teman-teman bahwa saya dulu sangat junior ketika saya belum belajar dengan Kang Aldi saya belum belajar dengan Coach Ritwan saya belum belajar dengan Bu Lili Mas Dedi dan teman-teman lainnya saya dulu diberi amanah untuk menghandle 1975 karyawan di sebuah perusahaan sarung nasional satu saja tidak hadir saya harus mempertanggungjawabkan dari 1900 itu kemana kenapa kok gak hadir latar belakangnya kenapa nah dalam 1900 itu masing-masing punya atasan atasannya itu beda-beda karakter walaupun atasan karakternya beda sejuta belajar oh ternyata orang itu ada yang memang orang orang suka memimpin maka kita kasih tantangan orang yang sangat sensitif maka kita cara menegurnya jangan di depan umum sudah orangnya baperan pendendam tegur di depan umum gak perangkatlah besok pasti tuh kabur nah contoh orang yang memang biasanya itu teliti orang yang teliti orang yang sangat runtut biasanya tidak bisa berpikir cepat biasanya berpikirnya secara pelan-pelan dan bertahap kita gak boleh terlalu ngepus supaya dia cepat maka ditempatlah dia bagian akonte orang yang banyak bicara orang yang banyak ngomong kemampuan mempengaruhi orangnya tinggi maka tempatlah dia pada public relation atau bagian marketing orang yang memang punya kemampuan untuk persuasi atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu tinggi tempatlah di CS tapi kalau di CS jangan menempatkan orang yang mempunyai kepribadian mirip dalam satu tempat biasanya crash kalau gak crash biasanya sekongkol untuk menjatuhkan Anda nah siap-siap tuh nah catet tuh pasti tuh kejadian nah oleh karena itu kalau itu harus divariasi kalau misalkan orang ketelitiannya tinggi dicek runtut kalau mau cirinya kalau mau peknik aja ditulis tuh nanti mampirnya dimana warung manking harganya sekian jam sekian mampir luntut itu kan kalau gak mampir gimana wah langsung begitu kejadian saya sengaja tuh ada temen seperti itu saya sengaja gak tak ampirin dia tulis tuh jadwal jam 4.15 di Solo mampir di Quick Chicken saya gaspol tuh mobilnya sengaja tuh saya ngetes rat gitu kan saya lurusin wah marah-marahnya ngambengnya satu hari temen-temen coba karena apa Quick Chicken harganya 12.000 dikali 4 orang 48.000 minumannya 2.000 x 4 8.000 pas nanti 60.000 susuk 2.000 buat parkir nah itu udah dihitung sama dia begitu kelewat tuh wah marahnya setengah padahal saya ajak makan ke tempat yang lebih tinggi grade-nya saya bayarin begitu pas makan gak saya ngomong bayarin gak tolu bahasa Indonesia misalnya apa ya gak kemakan begitu saya bilang dan nanti saya bayarin wah langsung semangat banget makannya tuh jadi langsung ya lahap banget makannya nah itulah tipe orang yang memang perlu ditempatkan di tempat yang khusus jadi jangan semua menyalahkan tim karena tim itu psikologinya beda-beda temen-temen caranya tahu belajar psikologi bukunya namanya DISC Code DISC Code Edison Scene namanya jadi tahu dominan influence steady dan juga C juga ada lengkap disitu nanti kalau penjirangan pengen tahu datang ke psikolog untuk tes minimal owner tuh harus tahu kepribadiannya masing-masing biasanya business owner bapak dan ibu tidak tidak apa ya tidak saling sama sehingga berantem di depan timnya wah ini double planner bahaya ini nanti ditiru repot loh nah jadi psikologinya beda-beda ada yang perlu ditekan di depan umum ada yang perlu dikasih tantangan mas kalau bisa gini nanti si hadiah di depan umum dia tertantang biasanya orang yang suka memimpin kayak gitu jadi beda-beda ya ini psikologinya gak mungkin diterangin terlalu detail di kesempatan ini jadi sebagai penutup terakhir 10 menit lagi ya 21.11 5 menit terakhir saya menyampaikan tentang sesuatu kunci kenapa di pandemi ini banyak orang yang bahkan minta untuk pak saya mohon izin pak walaupun gaji saya tidak bisa diberikan maksimal tapi saya kepingin sekali mendamingi perusahaan ini walaupun saya gajinya memang harus gaji pokok saja pak bonusnya gak ada itu saya tetap mau berangkat mas tapi perusahaan gak mampu mas bayar kalau jenengan itu gajinya biasanya 3 juta kita ngasih 3 juta gak mampu mas mampunya cuman 2 juta gaji pokok tunjangan tetap sama mungkin bonus cuman 200 ribu mas ya pak gak apa-apa pak bahkan gajinya mundur pun saya siap kenapa kok orang bisa demikian pernah gak teman-teman bertanya kenapa kok Chinese itu saya dibesarkan di lingkungan Chinese nah kenapa kok kok ade bener-bener sampai loyal banget itu kenapa karena uang tidak bisa tidak pernah bisa mengikat tim selamanya namun visi langit yang dapat menyatukan bahkan di saat sulit pun akan tetap solid jadi kalau tujuannya itu sekarang ditanya aja nih PR yang terakhir adalah kalau nanti sudah selesai besok pagi tanya survei harus jujur ya boleh marah ya tanya timnya 10 kalau punya 10 kalau gak punya ya 5 kalau yang punya 50 tanya aja semua mas 5 tahun ke depan cita-cita perusahaan ini apa kira-kira kalau jawabannya itu ya pak cita-cita perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang maju pabriknya 5 anak yatimnya yang dia asuh 1000 terus nanti punya cabang 4 dia paham blueprint berarti betul mereka sudah paham yang namanya visi visi langitnya nanti kita akan bareng-bareng tahun kelima bikin rumah yatim sejumlah sekian sejumlah hanya sekian di tempat ini alamannya ini jelas tapi kalau memang cita-citanya apa pak kok saya gak pernah tahu ya jangan marah berarti jenengan belum ngasih tahu kan nah hanya cita-cita visi langit yang dapat menyatukan semuanya teman-teman jadi kalau tujuannya untuk mengayakan Anda sebagai owner sudah lah gak usah bisnis aja udah stop ditutup aja bisnisnya mas gak bakal orang ratusan orang membantu Anda itu gak mungkin selamanya ya mungkin hanya beberapa tahun aja diambil manfaatnya terus pergi supaya langgeng gimana mas supaya langgeng adalah ajaklah mereka ke visi akhirat ke lebih langgeng contohnya ajaklah risahkan keuntungan dalam bisnis ini 10% kita akan bangun masjid bersama-sama atas namanya siapa pak ownernya bukan bukan atas namanya kita semua nanti panjangan namanya akan tulis di dindingnya atau saat menyerahkan jangan kita yang menyerahkan timnya yang nyerahin mas minta tolong dong mas tolong serahin ke masjid Al-Huda daerah Depokan misalkan ini kita bulan ini baru bisa bangun masjid nilainya cuma 20 juta ya mas tolong ya mas dibantu kira-kira gimana jangan jadi timnya merasa jerih payahnya itu untuk sanggup mati apa untuk mengayakan owner kalau untuk mengayakan owner ada repot itu mas tapi kalau untuk sama-sama kita membuat kapal untuk besok ketika sudah mati itu bisa ketemu bareng mending itu ada ada cita-cita yang mulia atau untuk bikin foundation untuk anak-anak yang tidak mampu supaya bisa tetap sekolah ada unsurnya speak company rata-rata punya charity program punya foundation yang memang besar dan dia untukkan apa ya untuk menyatukan itu nggak cukup dengan uang ada mau gaji 10 juta juga nggak cukup 20 juga nggak cukup ditawari 30 akan lindah kan gitu jadi uang tidak pernah bisa mengikat tim selamanya namun visi langit yang dapat menyatukan bahkan di saat sulit pun akan tetap solid sebagai penutup saya mendapatkan video dari Jenderal Gatot Nurmantio yang timnya atau anak buahnya menyelamatkan Sandra di daerah timur itu 5 orang perwira menyatakan tidak mau untuk diangkat menjadi seorang perwira satu tingkat lebih tinggi karena karena telah berjasa membebaskan Sandra perwira menolak kenaikan pangkat kenapa? karena kesuksesan tim adalah keberhasilan anggota dan kegagalan tim adalah kesalahan pimpinan jadi videonya ada silahkan di Youtube banyak itu cari jadi kalau tim kita yang gagal berarti saya kalau ganas itu yang pesertanya kurang dari seribu saya yang salah bukan konstituan bukan sekjen bukan semuanya saya yang salah saya mengakui dan saya akan minta maaf secara publik tidak apa-apa tapi memang saya yang salah karena saya dalam kondisi apapun walaupun entah sakit tetap saya tanggung jawab tapi kalau berhasil itu itu bukan saya itu adalah tim sekretarisi pendaharani bagian donaturi itulah yang berjasa saya mah bukan apa-apa tapi kalau salah saya yang salah itu harus ditanamkan seperti itu teman-teman biar gak banyak nyalain tim kesuksesan tim adalah keberhasilan anggota dan kegagalan tim adalah selama pimpinan sekian penutup mata pencaharian hari ini mata pencaharian mata perkulian singkat hari ini saya kembalikan ke Kang Aldi dilanjutkan dengan sesi yang diatur oleh Kang Aldi sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb oh jadi ini tuh mata pencahariannya Mas Joko baru tahu saya dan saya juga baru tahu kenapa Mas Joko tuh matanya sipit ternyata hidup dulu insya Allah makasih Mas Joko dan saya tahu nama perusahaan tempat sarung nasionalnya Mas Joko jaman dulu boleh sebutin gak? boleh namanya Basarnas badan sarung nasional bisa aja bisa aja kan duduk oke biar gak terlalu ngantuk ya biar apa namanya semua memang banyak banget Mas Joko catetannya yang walaupun kita hampir setiap hari ketemu di Jogja tapi luar biasa catetan saya itu masih masih banyak aja ilmu-ilmu barunya dari Mas Joko luar biasa ya saya salut Mas Joko selalu menimba ilmu untuk kita-kita ya memang di SBC ini sangat luar biasa ya teman-teman karena banyak sekali orang-orang yang sukses orang-orang yang sudah maju seperti Mas Joko ini dan beliau-beliau ini rela mudur untuk kemajuan teman-teman semua nah ini luar biasa di SBC ini memang visinya sangat kuat sekali oke kita apa kita habis ini kita ngobrol santai Mas Joko sedikit seperti kita sama konsumen harus ngobrol santai kan betul ya Mas Joko ngobrol santai kemudian kita juga survei kebutuhan konsumen itu seperti apa meminta masukan sampai konsumen langsung ini juga luar biasa artinya ini sangat langsung menyentuh si hati konsumen itu sendiri ya mungkin dari teman-teman yang mau bertanya bisa menulis di kolom C atau mau langsung bertatap muka dengan mentor kita Mas Joko Wardianto yang sangat ganteng sekali ini ini sepertinya ini setelah Mas Joko betul ya Mas Joko ya ini apa ini kan siap dilanjut monggo oke mas Mas Aldi sekalian ngebanyol aduh iya ini kalau tergantung Pak ini ya tak tokanya ya kalau tak tokanya emang anggota seri mulat jadi kita karena ini anggotanya Pandawa 5 jadi kita harus serius oke lanjut apakah ada pertanyaan disini yang mau ditanyakan atau mau langsung berkonsultasi disini sama Mas Joko waktunya tinggal 40 menit kita bagi-bagi untuk semuanya oke di atas sudah ada pertanyaan saya cek dulu ya Mas kalau mau diulangi lagi gak apa-apa oke saya ya ini dari Mas Tommy Sembayun nanya nih Mas Joko bagaimana cara mendapatkan tim yang bisa diajak komitmen utamanya dalam hal berkomitmen akhirat akhirat ini nyeri nyeri tim apa nyeri istri nih kalau komitmen akhirat khusus tim yang bekerja kasar karena kebanyakan berpendidikan kurang bukan mereka tidak mau diajak baik tapi sepertinya memang belum paham nah ini gimana Mas Joko silahkan Mas Joko ditanggapi ya Bismillahirrahmanirrahim semoga jawabannya bisa memenuhi ini terjadi di lingkungan konstruksi dan di lingkungan tempat kampung saya itu kita sedang berdakwah dengan orang-orang pekerja kasar kebetulan yang sudah apa ya rata-rata itu benar-benar kantoran itu tidak pernah nyentuh benar-benar kesehariannya di lapangan dan sholat itu kadang seling terlewat bagaimana cara mendapatkan tim yang bisa diajak komitmen utamanya dalam hal komitmen akhirat kalau dalam screening itu biasanya harus ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang menanyakan tentang hal itu tapi jangan ditanya apakah Anda akan berkomitmen tentang akhirat ya jawabnya pasti tidak karena kalau jawabnya iya nanti oke sekarang segera kita ke akhirat itu kan repot itu kan mati nah oleh karena itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dialihkan namanya switch question namanya jadi tidak sadar kalau sedang ditanya tentang itu tapi kita sedang tanya kalau di dalam interview itu biasanya ngobrol kalau rumahnya dimana itu orang tuanya masih atau tidak oh iya ibunya udah usia berapa sekarang oh 60an tahun oh iya sama ibu dekat atau jauh pak atau misalkan mas ya mas gimana kedekatan dengan orang tua itu kemarin ulang tahun tanggal berapa gak bisa jawab satu ulang tahun orang tua gak bisa jawab berarti adab dengan orang tua udah salah dua kita nanti nanya kalau di kota Geri Jawa Leri biasanya misalkan ya atau di tempat sebelah asgar biasanya ngaji tiap pagi nah kalau masnya kalau ngaji biasanya itu hari apa ya mas ya misalkan tenaga kasar pun gak apa-apa ditanya seperti itu atau minimal kalau misalkan gak sampai tanya gitu ya boleh kalau misalkan masnya kalau kalau misalkan kerja biasanya yang dicari apa tau mas itu boleh yang dicari ya duit itu kan oke kalau sudah sudah dapat duit yang dicari apa ya untuk memenuhi kebutuhan lah mas kan anak saya butuh makan saya butuh makan biasanya orang kasar sejapnya gitu nah oke kalau sudah tercukupi semua ya buat nabung buat beli motor buat bangun rumah lah kalau sudah semua dikejar terus namanya deep question ditanya terus sampai di titik tertinggi kalau semua sudah cukup nah lalu dia nanya oh iya saya mau ngasih orang tua nih orang tua saya udah sepuh nah gak bisa ngapa-ngapain memangnya kalau orang tuanya sepuh panjendengan harus datang tiap hari ya mas ya iya ya soalnya ya gak setiap hari sih mas saya kan tukang kalau pulang cuma sabtu minggu oke kalau pas ke rumah itu biasanya membawain apa mas saya bawain kok itu makanan kesukaan orang tua saya bawain jangan nanya langsung sholat dia akan defend kalau langsung sholat makanya nanyanya agak pelan-pelan dulu terus nanti diarahkan ke pertanyaan inti terakhir punya kalau punya favorit itu guru ngajinya ada gak mas biasanya atau sukanya lihat video apa Abdul Somat kenapa lah saya kalau ustadz yang lain pusing ya saya sukanya yang lucu-lucu oh lihatnya dimana youtube lah saya punya kuota banyak itu kan jawabannya selalu apa yang ngegas itu gak apa-apa gitu tapi minimal berarti kita tarik kesimpulan dia punya adab gak oh pas masuk totok ke pintu gak oke adabnya ada agama itu gak semua tercermin dari cara ngajinya tapi dari adabnya itu ada cukup cukup banget itu nanti ditanya oh terus kalau misalkan ini ternyata ya sudah sudah terlanjur ke rekrut ternyata dia butuh banget tuh kalau gak ada tukang itu walaupun gak sholat tapi kita butuh tukang itu gimana coba nih terlanjur ada disukai customer tapi dia gak sholat dia gak mau dakwah gak mau apa ngaji dan sebagainya caranya adalah dakwah itu dengan pil hikmah tidak harus dakwah itu dengan langsung disuruh ngaji kalau dia lapar kita datang disuruh ngaji gak mau datangi keluarganya selami kehidupannya bawakan makanan kalau memang dia membutuhkan itulah dakwah yang terbaik karena manfaatnya bukan kegiatannya dakwah itu kalau caknun bukan kue jadi opo tapi kue lapo artinya kamu tuh bukan jadi apa tapi kamu tuh terasa manfaatnya tuh bagaimana terasa di di tempat karyawan bukan masalah apanya ketua panitia seperti saya kalau gak bermanfaat ya perjumat mau jadi apa gitu loh minimal ya nyumbang-nyumbang lah daripada nyumbang juit kagak misalkan nyumbang tenaga gak maunya repot ya minimal saya maulah uang juga mau tenaga tapi semaksimal mungkin pikiran mungkin seperti itu oke oke mas luar biasa memang karyawan itu harus diajak komitmen ya mas ya biar satu visi gitu ya maksudnya oke kemudian yang saya catat itu tadi kan ada rekrut adabnya mas nah ini bagaimana kalau saya boleh pertanyaan sebentar ini dua menit aja hai ini gurunya ngetes nih banyol ini biasa nih oke lah bagaimana merekrut adab dalam waktu 5 menit pertama saat kita ketemu dengan calon karyawan oke kalau di tempat kami merekrut adab itu dengan cara biasanya mereka diminta untuk datang 1 jam 8.00 maka biasanya yang mempunyai adab lebih baik maka biasanya datangnya 8 kurang 10 misalkan atau minimal tepat waktu dua biasanya ketika sudah ditelepon sebelum datang itu ya proses sebelumnya ketika ditelepon itu jawabannya kan kita nelfon pakai nomor nomor kantor yang beda gitu ya yang mereka nggak tahu itu apakah keras atau tidak atau Assalamualaikum Assalamualaikum atau halo rentenir loh itu kan halo adab kolektor jadi kalau untuk menilai ketika datang biasanya sih kita datangnya bagaimana terus dua pakaiannya tidak harus mahal tapi apakah dia itu sergedar dipakai atau benar-benar disiapkan tidak itu ditanya untuk adab itu biasanya duduk apakah ketok pintu buka jeret langsung linggo atau langsung duduk atau memang izin mohon izin duduk pak berarti punya adab lumayan tiga langsung minta makan wah itu baik mas biasanya terjadi di kantornya sebelah asgar itu banyak yang datang langsung nanyain ini menunya apa ya itu itu nggak apa-apa boleh ya boleh yang keempat yang terakhir yang diajarkan oleh Hibnul Qoyim adalah Al-Jawziah dalam kitab Al-Adab Fitdin itu salah satu adabnya adalah menggunakan nada yang tidak terlalu tinggi kepada atasan itu sudah adab itu ada kitabnya ada 10 poin salah satunya adalah itu dan ketika atasannya berdiri dia akan ikut berdiri ketika duduk ikut duduk kecuali kebelet kalau kebelet lain cerita itu nanti lengkapnya teman-teman bisa cek namanya kitab Al-Adab Fitdin Karya Ibnu Jawziah kalau nggak selesai itu nyatetnya aja susah itu namanya oke mas Joko ya buat teman-teman yang baru hijrah atau yang baru belajar ini kalau mendengarkan Ustadz Tuta sangat berat ya mungkin mas Joko ini bisa jadi solusi karena beliau mentor yang sangat lucu sekali ya ternyata ya karena bisa begitu ya oke mas Joko karena waktunya tadi 3 menit saya pakai jadi nanti kita plus 3 menit ya karena pertanyaan sangat banyak sekali disini oke mau bertanya lagi mas Joko dari ini mas apa mbak ini ya hatmiah bombana dari Sulawesi Utara Sulawesi Sutera itu Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Utara ya jawabkan saya nggak ahli disitu mau bertanya mas Joko bagaimana membangun solidaritas tim agar tetap bisa bersama kita kapanpun karena kebanyakan ketika ada karyawan yang sudah dibina dari nol tapi ketika suka terapil memilih untuk mandiri dengan alasan ingin pendapatan yang lebih besar mas Joko ini pertanyaan yang menohok ini sepertinya saya jadi ingat tim saya yang sudah saya bina dua tahun jualannya sudah berdisi-disi tapi keluar untuk mengikuti suami dan membuat usaha sendiri ini jawabannya dengan doa kalau kita berdoa itu salah satu doanya adalah yang membolak balikkan hati tetapkanlah hatiku pada jalan artinya bukan kita yang mampu untuk membolak balikkan hati karyawan itu perlu diketahui hidayah hanya milik Allah kalau kita merasa saya yang begitu sakit hati kemarin mungkin yang sama sakit yang dirasakan dengan Mbak Bumbana ini kenapa sudah karena kenapa kok sakit hati Cak Nun selalu bilang karena kita merasa memiliki berarti kalau Mbak Bumbana jadi tukang parkir sakit hati setiap hari mungkin bisa masuk rumah sakit seminggu karena apa begitu ada mobil parkir dimiliki Alphard milik gue ada mobil datang lagi Pak Jero punya saya ini saya yang markirin dari awal saya yang ngabani saya yang ngelos supaya nggak ketabrak orang tapi kan cuma titipan jadi tim kita itu kalau mau diajak komitmen panjang salah satunya adalah dengan visi akhirat yuk Mbak bareng-bareng yuk leader semua di tim kami ada yang menyatakan sampai 10 tahun coba 10 tahun saya siap membersamai 5 tahun tanda tangan itu di atas kertas hitam di atas kertas putih kalau mundur kena 30 juta ada tapi nggak penting tanda tangannya karena apa mereka tahu besok kalau 5 tahun di Kota Kedisi Wileri itu di tahun kedua akan ada program umroh akan ada program yang untuk bersama pembangunan masjid yang lombok yang punya nya Kang Aldi itu ada program lombok itu saya akadkan untuk teman-teman walaupun saya belum lunas yang memang belum lunas sih jadi memang harus diomongin kalau belum lunas jadi tidak usah merasa memiliki cukup dididik sebaik mungkin dan kalau keluar jawabannya adalah semakin kita menunda atau memegang orang jangan keluar sebenarnya semakin kita menghapus peluang orang yang lebih baik untuk masuk itu yang dikatakan oleh Coach Ritwan Abadi kalau yang dikatakan oleh Coach Budi Asisman jangan pernah bergantung pada individu tapi buatlah sistem jadi kalau memang orangnya pergi tidak masalah ada SOP-nya ada sistem pelatihannya masa iya kalau koki-nya Kang Aldi pergi terus masa dia Kang Aldi yang masak kan enggak pasti ada koki yang lain yang sudah dididik sebelum keluar begitu 3 menit deh nanti di bareng mau tanya lagi nih lanjut nih ya kayaknya musibah mau tanya Mas Joko haruskah tim diikat hitam di atas putih artinya perjanjian secara PKWT mungkin yang dimaksud ya kalau big company kalau mental corporate yes wajib ada PKWT karena PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu alas tetap itu penting untuk melindungi akad nah boleh enggak kalau diikat misalkan ikatan dinas 5 tahun gitu enggak boleh pergi bapuli nikah sama siapapun kecuali onernya wah itu jangan masa kayak gitu Mas Daddy kalau kayak gitu jadi enggak boleh ya jadi kalau mau kasih benefit 5 tahun untuk apa kontrak atau ikatan dinas pastikan Panjenengan atau Anda semua juga ngasih benefit contohnya di sekolah Kang kalau tempat kami diikuti pelatihan Kang Dewa diikuti pelatihan tempatnya Kang Aldi yaitu Pak Bi itu kemarin diikutkan nilainya berapa di total misalkan kalau 5 tahun sih standar perusahaan paling enggak telah memberikan kita 5 sampai 10 juta kita berarti mengikat 5 tahun itu oke gitu kan mesti wangun atau wajar tapi kalau enggak pernah ngasih apa-apa tiba-tiba kok ngikat itu ibarat orang tiba-tiba ngajak nikah taruh kagak nyiapin modal juga enggak kenal juga enggak nembungi ustadi juga enggak tiba-tiba tiba-tiba saya mau nikah sama kamu itu kan jadi minimal ada hitam di atas kertas putihnya betul tapi ada benefit yang tertulis kita juga harus ngasih jangan egois dong negois report 3 menit masih ada 15 pertanyaan masih ada 15 pertanyaan kok ini dari mas karena mas 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 itu guru saya saya tahu betul yang dimaksud apa mungkin jawab yang lain saya bisa ada jawaban lain mungkin juga enggak ada pertanyaan kok cuma saya enggak salahnya wah berarti bisa enggak ketemu nah teman-teman untuk komitmen dengan lawan jenis diharapkan nanti sangat jelas ya memang saat pembinaan kalau bisa kalau yang mbak-mbak atau bahasa lainnya Kang Aldi adalah ahwat ya nanti paling tidak kalau istri kita ikut ya istri kita yang membina kalau memang laki-laki ya kita yang membina paling yang menjaga adabnya aja sih biar nanti tidak miskom lanjut ya lanjut ya mas Joko ya dari mbak Rahma RSUD dokter Haryoto Lumajang tanya mas Joko untuk usaha dagang kecil dari omset masih 15 sampai 20 juta dikelola sendiri tanpa karyawan berapakah gaji normatifnya sebaiknya dengan presentasi menyelesaikan laba atau fix nominal tertentu mas Joko silahkan mas Joko oke ini pertanyaannya sangat spesifik mungkin dokter yang nanya untuk usaha dagang kecil dengan omset masih 15 sampai 20 juta asumsinya misalkan ini dagangnya itu kita ambil keuntungannya di angka misalkan untung bersihnya di angka 20% aja misalkan 20 juta berarti dapatnya 4 juta dikelola sendiri tanpa karyawan berapa gaji normatif gaji yang dimaksud mungkin adalah gaji karyawannya atau gaji onernya yang ini yang masih bingung kalau dikelola sendiri tanpa karyawan berarti kan gaji onernya ada rumusnya teman-teman jadi tidak ada ketentuan resmi tentang gajinya harus berapa tapi untuk sekedar ukuran boleh kalau usahanya 20 juta untungnya itu kurang lebih misalkan ya kita positif tinggi aja untungnya 25% berarti kan dapat di untung bersih sekitar 5 juta mungkin ya sekitar 5 juta maka yang disarankan oleh guru-guru saya kita hanya mengambil sekitar sepertiga karena sepertiga akan dikembalikan ke modal sepertiga akan digunakan untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha jadi sepertiga dari 5 juta atau sekitar 2 juta itu masih layak atau kalau dipersentase 10% dari total omset jangan pernah mengambil lebih dari 50% dari keuntungan bersih kalau memang ini dianggap aja kita ngambilnya dari untung bersihnya ya biasanya gak bertumbuh ketika saya di UYC memang diajarkan untuk mengambilnya cuman sekitar 30% atau 20% maksimal dari untung bersih kalau mau di prival dulu kalau di KPB ada 500 juta ngambilnya 100 juta ya boncos akhirnya ambiar kemarin terus ditata lagi akhirnya bisa bangkit lagi thanks next mas Yoko bagaimana strategi yang harus kami lakukan agar bisnis tetap bertahan ketika pasar turun tapi bermunculan kompetitor-kompetitor baru yang banyak sedangkan model kami terbatas mas Yoko apa perlu mengurangi jumlah jenis produk sebab kalau produk terlalu banyak kami merasa keuangan tidak mampu sedangkan kompetitor mayoritas punya dana kuat ya apalagi kalau kompetitornya adalah non muslim dan Chinese mungkin ada di grup ini tidak masalah biar tahu karena mereka mempunyai link yang sangat kuat untuk permodalan dan juga mentoring serta apa ya pembinaan yang kuat antar Chinese jadi jangan heran kalau mereka modalnya tidak habis-habis karena memang disupport oleh keluarga besar nah jawabannya adalah ada di pembelajaran saya di pertemuan sebelumnya yaitu nilai tambah produknya satu tapi bisa melibas kompetitor lima kenapa? karena ada beberapa nilai tambah yang pertama bisa nilai tambah dari sisi produk mungkin kemasannya lebih bagus lebih berkualitas kalau produknya tidak bisa ambil dari sisi promosi tidak apa-apa uangnya sedikit tapi kan promosi promosinya kan bisa buy one get one free referensi 5 gratis 1 promosi kalau memang ada testimoni bagus dapat hadiah bagus ada banyak promosi nanti bisa konsultasi sama Kang Deddy Priyansah kalau masalah setelah itu bisa juga yang bisa disentuh barang sama contohnya kemarin itu ada jualan kue ya saya lupa kue apa kue kering gitu kan nah atau yang di Jogja ada sepanjang jalan Jogja dekat Magdi Sudirman itu ada yang namanya jualan ban harganya mirip-mirip bahannya itu ada 10 sobat teman-teman yang jualan ban di Magdi Sudirman itu tapi kok ada satu yang laris kenapa karena tidak ada yang produknya dibedain cuma satu yang berubah yaitu apa people pelayanan pelayanannya itu beda daripada yang lain di Sapa kalau kemarin saya jajan yang murah-murah jen ya lumpia di depan Gardena Yogyakarta ada 4 lumpia silahkan cek kalau gak percaya jumlahnya ada 4 ya percaya sih ya soalnya gak punya datang ke Jogja kan nah itu ada 4 lumpia nah saya milih kenapa harganya mirip secara price list tapi kok saya milih yang tengah karena yang tengah itu pakai masker yang kedua yang tengah itu cabangnya 4 tulisannya yang tengah itu pakai seragam dan yang tengah itu 4 tangannya pakai handscone saat membuat saat membuat lumpia ada yang sederhana itu aja mbak itu kalau ada perbedaan yang diperlihatkan kalau Kang Aldi bahasanya sih brand activation lah kurang lebih seperti itu lah jadi kalau nilai lebih tapi cuma didiemin aja ya ya saya diajari Kang Aldi ya ngapain kok tak gede jaweleri kok berkualitas kok gak ada ceritanya gak ada storynya maka dibuat cerita buat video kalau misalkan usaha yang tadi itu ada nilai lebihnya apa oh ini ini dibikin cerita gitu loh jadi biar orang tahu kata Kang Aldi sama Pak Abi itu namanya brand activation salah satunya biar orang itu tahu kelebihan kita itu apa gitu cukup kan 3 menit ya next mas Joko ini dari BB POM aduh kok komplek-komplek dengan nanya nih saya aja yang nanya ya kayaknya saya perlu pertanyaan izin mas Joko bertanya saya jual di marketplace dimana harga barang juga sangat menjadi pertimbangan customer untuk membeli bagaimana menentukan margin yang ideal agar dapat berkompetisi dengan kompetitor monggo mas Joko yang menit jawabannya silahkan hubungi yang namanya mas Welyan Tanoyo namanya jago marketplace beliau punya ekor sahabat ya gak begitu karib sih udah lama gak jumpa tapi beliau sahabat saya dulu terus beliau sekarang mengajarkan Welyan Tanoyo Welyan Tanoyo namanya kalau ekornya namanya jago marketplace beliau sudah diakulih Kang Dewa Eka Prayuga dan bukunya juga sudah dijual di billionaire store jadi kalau di google namanya Welyan Tanoyo terus nama ekornya atau bukunya jago marketplace beliau menyampaikan secara singkat tidak harus berperang harga di marketplace ada cara-cara supaya harganya lebih mahal tapi lebih laris kok bisa mas ya makanya baca bukunya aja karena saya juga gak mungkin terangin satu-satu itu jadi ada salah satunya nih bocorannya adalah tentang packaging harganya beda dikit tapi packaging lebih safety dua bocorannya banyak nih dua respon timenya lebih cepat daripada kompetitor walaupun harganya mahal kalau saya ya beli pakan kucing nih harganya sama-sama misalkan 50 ribu yang satu 60 ribu tapi bales stok ada selalu kira-kira saya pilih yang mana ya saya pilih 60 ribu lah daripada 50 ribu nunggunya 24 jam balesnya males pentingnya 60 ribu reviewnya banyak lagi totok jadi gak harus harganya lebih mahal eh gak harus harganya lebih rendah tapi lebih tinggi tapi kembali tadi nilai lebih people and product william tanoyo ya jangan lupa william tanoyo william tanoyo ya untuk mbak ekarini nih ya yang oke lanjut wah ini dapet applause dari mas tomy masya Allah jawabannya hal-hal kecil simpel yang suka terlewat keburu mikirin yang mumet trik advance berakala mas yoko ah kasih usapan kemasi ke guru saya Kang Aldi saya cuma jadi murid ya saya tulis ya mbak ekarin tanoyo jago marketplace oke siap lanjut oh tadi yang sutra itu Sulawesi Tenggara kendari berarti mas joko salam maturnun sekali jawabannya jawabannya pertanyaannya oke menohok sekali penjelasannya mapar kena banget kondisi pandemi semangat tim jadi kenur bagaimana cara supaya spirit tetap terjaga satu menit aja mas joko di saat pandemi itu satu wajah yang bisa membuat tim semangat yaitu adalah jangan pernah menunjukkan wajah pesimis di depan tim walaupun kita sebenarnya atini remuk bahasanya didi kempot ambiar itu tidak boleh walaupun menunjukkan ambiar tapi tetap harus senyum makanya kalau pas ngisi saya selalu dikatain mas joko kok kaya orang duit doso orang duit masalah buyu terus pas ngisi ya sebenarnya punya masalah ini tapi masa ya harus ditampilin begitu jawabannya iya betul layaknya ibu kita sendiri ya mas joko ya walaupun gak punya duit buat beli bus tapi beliau selalu menunjukkan muka yang optimis ya mas joko ya padahalnya gak punya duit mas joko apakah boleh ketepatan sholat lima waktu dimasukkan ke penilaian KPI ini dari omah sosis kriyan ya ah ini omah sosis yang kemarin kirim-kirim gambar ini ya oke maturnum gambarnya saya terima gambar doang mas gambar wall nge wall di facebook saya gede banget ya jawabannya tadi saya lupa pertanyaannya apa ya apakah boleh ketepatan sholat lima waktu dimasukkan ke dalam penilaian KPI jawabannya adalah kalau itu tujuannya dakwah di tempat kami sudah ada mbak untuk KPI untuk tidak hanya sholat tapi ngaji khusus untuk leader KPI nya adalah dia ketika dipencet sholat malam gak pernah bangun KPI nya rendah jadi Senin sama Kemis itu dijadwal bangunin temannya untuk sahur dan puasa Senin Kemis kalau khusus leader gak pernah bangun kan ada tuh yang baca dan gak bales gak apa-apa yang penting udah baca tapi kok gak pernah baca gak pernah ngechat berarti itu sesuatu KPI nya boleh masukin gak apa-apa yang penting dikasih pengantar tujuannya untuk apa kenapa harus selat tepat waktu dan hubungannya untuk kesejahteraan timnya apa kalau tanpa pengantar khawatirnya nanti miskom nanti jadangan dikira organisasi krusial eh radikal salah siapa mas jokok krusial dan radikal kayaknya jauh ya mas dibawahnya ada barita jadi pengen lupiah gardena bener mas gardena itu enak lupiahnya ya coba yang tengah nanti yang pakai seragam karena seragamnya mungkin ya saya pernah satu waktu main ke rumah mbak rita itu lagi makan bareng kucing ya mas banyak kucing ya banyak diara banyak kucing ya gitu ya loh kok makan bareng kucing ya makanan kucingnya mahal kucingnya dikasih gak mau ya tak makan lanjut mas joko mohon maaf ya ini terbawa mas joko jadinya seperti ini ada buku juragan marketplace ya itu juga boleh sepertinya itu boleh ya juragan marketplace ekornya jago marketplace kalau gak salah coba di cek yang penting yang nulis wilianta noyo aja yang penting jasakallah mas joko Indonesia oke satu lagi saya nanya tentang owner ya gimana nih sebagai owner supaya tetap mental tetap stay strong dan optimis dalam situasi seperti ini mas joko ya nanti nanya sebagai owner ya serius mas joko serius kalau nanya sebagai owner mentalnya saya ambilkan petikan hikmah dari istri saya yang membuat saya keluar dari BCA tahun 2013 ketika saya dipromosikan menjadi seorang kepala human capital saat itu dan mendapatkan penghargaan best human resource support tahun 2013 saya memutuskan untuk keluar istri saya bilang gini saya dulu menolak untuk keluar karena saya masih rasional saya pakai akal sehatnya saya pakai ini karena bilang kalau keluar terus aku lemakani dalam bahasa Indonesia kalau saya keluar saya itu mau ngasih makan istri itu pakai apa karena kan gaji dari BCA itulah yang untuk makan sehari-hari karena dulu saya diriba lalu istri saya menjawab mas pernah lihat burung pernah burung yang keluarnya pagi itu itu kalau pulang malam apa sore saya jawab sore lah kalau burung malam keluar ya pulang malam nggak tahu jalan pulang kan oke burung itu kalau keluar pagi terus pulang sore itu bawa makanan buat anaknya nggak iya bawa kok tahu emang saya tahu emang sering rumah saya pinggir sawah kok dulu emang tahu bawa makanan buat anaknya anaknya cukup nggak cukup anaknya hidup kok sampai gede anaknya nyatanya banyak anaknya oke burung sekolah nggak mas nggak masuk kok sekolah nggak sekolah saya bilang gitu kan kuliah kuliah berarti kalau burung aja nggak sekolah dikasih riski sama Allah berarti kita saja yang kuliah dan belajar tentang ilmu dunia berarti dikasih riski sama Allah karena Allah lah yang maha memiliki riski itulah yang selalu diajarkan dan sudah 7 tahun saya menikah dan saya masih selalu ingat quote itu dan saya bawa kemana-mana jadi kenapa kok mental honornya harus kuat ya Allah kok yang yang ngasih riski pandemi juga Allah yang ngatur kenapa kok kita harus ngurus pandemi kalau kita yakin pandemi itu tidak masalah maka naiknya bisa 2-3 kali lipat jualannya tapi kalau yakin-meyakini pandemi itu mengaruh ya pasti akan hancur begitu kurang lebih jawaban seriusnya ya memang yang paling sulit untuk dihindari untuk para pebisnis itu adalah mental ya ya kan mas Yuk ya karena mental itu nggak cuma menjaga kita sendiri tetapi juga harus menjaga mental istri mental karyawan mental anak atau yang paling kena sebenarnya itu adalah mentalnya orang tua betul mas Joko ya yes benar walaupun kita tuh sebenarnya nggak apa-apa tapi orang tua itu selalu khawatir yang namanya orang tua itu selalu khawatir dan kita yang tadinya nggak apa-apa jadi melihat orang tua seperti itu nah awas jangan terpancing dengan mental-mental yang kita harus belajar dari mental seorang ibu ya ibu itu luar biasa mentalnya kadang memang sulit memberikan makan ataupun kasih sayang kepada anaknya tetapi dia selalu menunjukkan muka yang optimis kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga terus berupaya selalu optimis yes kalau orang punya masih ya dan baru saja saya kirimkan untuk teman-teman yang seperti saya tidak mampu membaca kitab kuning bisa baca di salah satu rangkuman di NU or.id tidak perlu NU atau Muhammadiyahnya tapi isinya itu baik 10 adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali salah satunya itu dikutip nanti kitabnya juga ada bagi yang teman-teman sudah sangat senior seperti saya belum mampu menjalak kitab kuning bisa nanti cek di sini ini ringkasannya kalau versi kitabnya ada di Tokopedia juga ada oh oke siap pertanyaan berikutnya nih mas siap dari mas Deddy Priyansa mas Joko gimana tips dan trik menjaga hati dan sikap sifat tetap tawadu rendah hati saat mas Joko berada di posisi seperti ini monggo mas Joko jawaban seriusnya mas serius jawaban seriusnya adalah dikutip dari A.A.Gim yang menyampaikan ceramah dari Darut Tauhid yang direkam dan disebarluaskan lewat Youtube kalau seandainya ini sebagai mungkin materi penutup ya saya selalu saya selalu putar itu sering banget ketika pulang dari kuliah ya itu saya nyetir sambil pokoknya dengerin itu intinya gini coba bayangkan kalau besok ini kita mati meninggalkan istri dan anak-anak kesedihan mereka itu tidak akan lebih dari 40 hari dan mereka akan bahagia kembali pada 40 hari berikutnya mungkin satu hari masih gak bisa lupa yang namanya mas Joko itu pernah ada di dalam kenangan SBC mungkin sama saya nih jujur mungkin masih ingat 7 hari tapi 30 hari kemudian Kang Aldi sudah masak sebelahnya Mak Rita sudah kembali ke Alkesnya Mas Deddy sudah kembali ke Burnu Advertising terus Coach Iwan sudah mengajar kembali bahkan semua yang jadi pemirsa saya itu akan lupa sama saya mungkin 30 sampai 60 hari ke depan dan paling Paul ingat saya itu ketika ada timeline Facebook kalau mengatakan saya ulang tahun padahal saya udah gak ada di Facebook nah Agi menyampaikan bahwasannya ditutup di dalam ceramahnya beliau jangan pernah merasa dunia itu memang kita miliki dan nama yang tersemat Kang Joko itu hanya ada di dunia kalaupun kita sudah gak ada bahkan Mas Deddy Kang Aldi dan juga Bu Lili dan teman-teman semua yang bergabung pada malam hari ini coba bayangin siapa yang mau menemani kita ketika kita mati 7 hari kemudian jasad kita loh siapa coba sengganteng-gantengnya kita satu hari aja buru-buru Mas Joko kayak enggak dikubur kenapa? karena sudah jadi mayat bener gak? tiga hari kemudian busuk gak mungkin apa yang mau ada apa yang mau menemani? gak mau Mas satu hari aja suruh-suruh segera dikubur namanya mungkin Mas seingat ya 7 hari ke depan maka Agim bilang ya kita hanya bukan kita sebenarnya kita itu masih ada yang selanjutnya jadi hanya sebentar saja jadi kalau saya pas kebetulan jadi ketua panitia saya kebetulan jadi membantu Kang Aldi saat ini terus di Kostrid One terus saya di OCC kadang diminta untuk ngisi ini kan cuman cover dunianya saya kan masih belajar tadi aja saya masih datang ke IKI Haji Fadlan LC ketua asosiasi rukyah di Indonesia beliau di kota gede dekat Kang Aldi saya saja masih tadi pagi aja jam 10 aja baru datang gimana caranya rumah itu supaya lebih bercahaya dan bisa terhindar dari godaan setan pulang dibawahi daun bidara sama suruh baca Al-Baqarah kenapa ya ketika kita tidur tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah gak bisa itu kalau udah tidur itu jadikan mau sehebat apapun merem dah tuh gak bisa ngapa-ngapain bisanya cuman nunggu orang bangunin kalau mimpi buruk kok ayo udah sama kayak mati gak ada yang bisa nolongin soalnya Allah aja itu Mas Deddy sudah jadi guru saya kalau malam jam 11 ngajarin tentang sejarah Islam ini jawabannya gak seriusnya saya aja yang jawab ya Mas ya 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 Mas Deddy dengerin nih Mas Deddy gimana tips dan trik menjaga hati gimana mau menjaga hati kalau kita tidak punya tamatan hati oke Mas Deddy tetap semangat mudah-mudahan malam ini menjadi malam terakhir lor hati nih gak apa-apa karena konco oke Mas Alhamdulillah dari Oma Sosis terserahkan Mas Joko kebetulan semua tim Oma Sosis kriam jauh di Zoom malam ini Masya Allah mudah-mudahan tim Oma Sosis bisa berkepahu tiba-tiba Mas Joko siap ada lagi kan pertanyaan Alhamdulillah serius boleh seriusnya seriusnya sambil kujon yang penting oke gak apa-apa kalau cuma grup oke sama-sama Mas Sosis ya oke mungkin ada 5 menit terakhir nih Mas Joko untuk apa posting statement kalau tidak ada pertanyaan lagi masih ada yang mau pertanyaan gak saya kasih waktu 1 menit untuk menunggu Mas Dedy meninggalkan oke Mas Dedy itu tapi ingat Pakatan Mas Joko pulang ke rumah bawa daun bidara jadi jangan ngimpi bawa bidara bidara dulu Mas Dedy oke oke Mas Joko kelihatannya udah gak ada yang bertanya lagi betul tuh Mas Dedy cari tamatan hati dulu baru menata hati langsung aja Mas Joko untuk close statement mudah-mudahan semua yang Mas Joko sampaikan bermanfaat kemudian apa namanya banyak barokahnya jadi amal soleh panjenengan Mas Joko oke monggo closing statementnya adalah dalam bertumbuh jadi lebih baik dan bisnis leadership kita butuh teman saya butuh Kang Aldi saya butuh Mas Dedy saya butuh Bu Lili saya butuh Mbak Yu saya butuh Pak Dedy saya butuh Sinergi saya butuh siapapun yang ada di komunitas maka hal yang paling baik adalah kita bergabung dengan orang-orang yang soleh karena saya merasa tidak soleh maka saya bergabung ke SBC karena di SBC banyak orang-orang yang soleh yang bisnisnya hebat jadi mumpung ada acara seperti sukses berkah komuniti gathering nasional yang bayarnya itu semampunya karena sebaik-baiknya uang adalah yang donasi yang disedarkan di jalan Allah maka panjenengan bayar itu pun juga akan kembali ke panjenengan jadi saran saya di 5 menit closing saya kurang 3 menit ini maka saya menganjurkan untuk teman-teman ikut saya jamin bukan MLM saya ketua panitiannya kalau ada MLMnya yang dosa gitu boleh tuntut saya gak apa-apa saya jamin gak ada MLM dan yang ngisi insya Allah orang-orang yang mana kenapa yang ngisi sampai sekarang itu rata-rata tidak menanyakan bayaran artinya benar-benar orang-orang yang memang tulus ya dulu ngomongin duit itu belakang gak ada yang nanyain kok paling hanya beberapa aja kebanyakan enggak jadi otomatis gabunglah bertemulah dengan orang yang baik karena 5 tahun ke depan ingat teman-teman 5 tahun ke depan yang hanya merubah Anda itu hanya 3 hal satu adalah teman atau komunitas dua adalah buku tiga adalah guru empatnya apa mas hidayah dari Allah terima kasih terima kasih banyak mas Joko dan teman-teman semua jisakallah mudah-mudahan amal soleh panjenengan bisa membuat berkah yang bagi banyak umat dan bagi banyak teman-teman yang ada disini insyaallah kita semua yang ada partisipan disini mendoakan panjenengan sehat selalu mas Joko berkah kemudian timnya makin maju kemudian dengan kota gede jewelrynya juga makin mendunia amin amin ya Allah oke bagi teman-teman yang mau gabung ke gathering nasional atau mau gabung ke SBC nanti bisa langsung di kolom chat sudah diberikan sama Bu Lili dan Mbak Widi ini adalah pendaftaran untuk ganas jadi disana ada apa namanya banyak sekali guru-gurunya mas Joko yang akan memberikan materi-materi dan besok terakhir di acara Pandawa 5 ini akan diisi oleh mas Aris Aris Diansah dari Samarinda yang insyaallah juga akan menutup acara Pandawa 5 di session Praganas ini insyaallah Praganas besok sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di grup ini yang menyaksikan Zoom ini semoga usaha panjangan semua bisa terbang bebas seperti apa yang teman-teman inginkan saya sebagai MC mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan apabila ada perkataan yang menyinggung ya mohon dimahafkan karena ya memang ya itu tak-tokan saya ya begini adanya oke untuk senior-senior saya yang sudah disampai untuk senior-senior saya yang ada di partisipan kemudian juga kita sama-sama mendoakan founder kita konseriduhan abadi tetap sehat senang berkah selalu bahagia selalu bersama kita semua mudah-mudahan beliau makin banyak manfaatnya makin diikhlaskan dalam memberikan materi-materinya dan diberikan keistikomahan oke mungkin cukup sekian jasa kok kok untuk ilmunya mas Joko sekali lagi luar biasa saya tak bosan-bosen mengacukan jempol dan apa namanya memberikan partisipan yang sangat luar biasa untuk Pandawa 5 yang setiap malam mengisi untuk ilmu pada kita-kita ini oke saya tutup untuk acara malam ini dengan membaca Alhamdulillah dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Wabillahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!